Intro Welcome to Elmica Project Kita akan masih tetap membahas tentang 72 gotia demon yang melegenda Demon-demon apa saja yang akan kita bahas kali ini Dan apa saja barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilan mereka Elmica Project and this is what we do Kali ini kita akan membahas tentang amon Dalam gotia demon posisinya berada di urutan ke 7 Amon sendiri merupakan markis posisinya Markis itu kayak semacam gelar kebangsawanan gitu Dan posisinya itu dalam gelar kebangsawanan itu masih berada di bawahnya doom Dan kalau dalam pseudomonahia daemonum Kalau aku gak salah sebut Di sana amon disebutkan sebagai prince atau pangeran dengan kekuatan yang luar biasa Amon sendiri memimpin kurang lebih sekitar 40 legion spirit Dan kalau kita mau melakukan ritual pemanggilan amon Ritualnya menghadap ke arah utara Waktu yang paling baik untuk melakukan pemanggilan adalah Pertengahan April sampai dengan akhir Sealnya sendiri yang digunakan adalah silver Jadi bahan yang terbuat dari silver Barang-barang yang dibutuhkan untuk kita melakukan sebuah pemanggilan adalah Lilin yang berwarna silver Atau bisa juga kita menggunakan lilin yang berwarna merah Kemudian silnya jangan lupa dan kita juga menggunakan Kayak boleh mungkin kalung atau boleh mungkin apa saja barang yang memang terbuat dari silver ya Jadi itu untuk penguat aja Berikut adalah penampakan atau ilustrasi sil yang digunakan untuk pemanggilan amon Dan kalau soal penampakan amon pada saat ritual yang digunakan itu berhasil memanggil amon Maka dia akan datang dalam wujud serigala dengan buntut ular Ular besar gitu ya Atau bisa juga terkadang dia menampakkan wujudnya sebagai serigala dengan buntut buaya Jadi tergantung mana yang nol Ada beberapa kawan yang melaporkan bahwa yang dia lihat pada saat pemanggilan atau ritual itu Dia melihat penampakan amon itu sebagai manusia Tapi bukan dengan kepala manusia ya Tapi kayak semacam manusia dengan kepala elang atau semacam manusia dengan kepala burung Ada lagi orang yang memberikan informasi bahwa pada saat pemanggilan yang datang itu Sosoknya adalah mirip seperti manusia tapi dia memiliki kayak tarik serigala Jadi kalau terpikir itu jadi kayak werewolf gitu ya penampakannya Dan kalau kita bicara soal kemampuan amon Amon itu mampu untuk memberitahu kita tentang hal-hal yang sudah lewat Hal-hal yang berasal dari masalah amon juga mampu untuk memberitahu kita tentang hal-hal yang belum terjadi Atau hal-hal yang ada di masa depan Amon mampu untuk merekatkan kembali hubungan emosional yang sudah renggang Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pertemanan maupun hubungan dengan pasangan Amon juga mampu untuk membuat aura kita menjadi semakin bagus Sehingga pada saat kita sedang berhadapan dengan lawan jenis Kita mampu membuat mereka terperdaya dan tertarik dengan kita Dengan kata lain, amon mampu untuk memperkuat pengasihan atau penat yang kita punya Di posisi ke delapan kita akan bahas tentang barbatos Barbatos sendiri merupakan salah satu dari volume angel Dan posisinya atau peringkatnya adalah great duck Jadi kalau bicara soal seal yang dia punya Dia menggunakan chopper Kemudian spirit atau pasukan yang dia pimpin itu kurang lebih sekitar 30 legion spirit Dan kalau kita mengadakan satu ritual pemanggilan barbatos Harus menghadap ke arah selatan supaya ritualnya berhasil Barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemanggilan barbatos Satu kita harus menyiapkan dupa yang beraromakan sandalwood Kemudian yang kedua kita siapkan lumpur Atau bisa jadi kalau susah cari lumpur Kita siapkan tanah cukup satu genggam saja Kemudian barang, barang apapun yang memang terbuat dari tembaga atau chopper Itu untuk memperkuat Kemudian sealnya sendiri jangan lupa Dan disini kita menggunakan milim berwarna hitam Dan sekarang kita saatnya bahas tentang penampakan seal Atau ilustrasi seal dari barbatos Dan kalau untuk penampakannya sendiri Kalau ritual pemanggilan yang berhasil Barbatos akan menampakkan wujudnya kepada kita Sebagai seorang laki-laki dengan rambut putih yang panjang Terkadang dia juga menampakkan sayapnya Cuma terkadang juga dia tidak pakai sayap Hanya sebagai laki-laki berambut putih panjang Dan kalau pada saat pemanggilan ritual barbatos Jangan heran kalau kalian melihat ada sosok-sosok lain Yang ikut datang atau ikut terlihat di situ Karena memang barbatos itu tidak datang sendiri Pada saat kedatangannya dia pasti ada Beberapa spirit yang ikut mendampingi dia Pada saat dia mau berpergian kemanapun Atau melakukan apapun Kemampuan yang dimiliki barbatos antara lain Dia mampu membuat kita mengerti tentang bahasa binatang Mengerti disini dalam artian secara telepati gitu ya Karena ada beberapa familiar yang memang familiar itu jadi kayak semacam binatang Yang memang membawa satu pesan spiritual Biasanya digunakan oleh para penyihir atau para dukun Atau apapun sebutannya yang memang bergelut dalam dunia supranatural Melalui perantaran-perantaran binatang Itu barbatos bisa membantu kita untuk mengerti apa pesan yang disampaikan Jadi melalui telepati, jadi melalui komunikasi batin Kemudian barbatos bisa membantu kita untuk mencari tahu hal-hal yang sudah berlalu Atau hal-hal yang berasal dari masa lalu Dia juga bisa memberi tahu kita tentang hal-hal yang belum terjadi Atau sesuatu yang baru akan terjadi Jadi kita dikasih informasi terlebih dahulu Barbatos disini juga mampu membuat aura kita itu bisa diterima orang banyak Jadi kita bisa dibuat itu enak berbau dengan orang lain Terus kemudian kita bisa diterima dalam lingkungan Terus kita disenangi banyak orang Dan juga kita bisa mudah dipercaya untuk orang lain Tentunya kemampuan ini memudahkan kita untuk melakukan satu bisnis Atau melakukan satu dealing dengan beberapa orang terkait dengan pekerjaan Dan barbatos ini salah satu keahlian khususnya Dia mampu untuk mendobrak atau merusak atau membuka segel atau magic seal Yang dipasang oleh para penyihir atau para dukun atau para akokun sebutannya Sigil yang digunakan untuk melindungi suatu barang Atau boleh dibilang harta karun Jadi misalkan kita di rumah kita merasakan nih Ada satu kehadiran Entah mungkin benda pusaka Atau mungkin itu suatu barang apa Tapi gak pernah ketemu itu nyarinya di mana Untuk hal-hal seperti itu biasanya Barang itu kenapa tidak pernah ketemu Karena memang ada sigil yang melibumi Ada seal yang menutupi Sehingga kita gak bisa ketemu Cuma bisa merasakan bahwa barang itu ada Tapi itu tidak pernah ketemu Barbatos bisa membantu kita Untuk mendobrak segel itu Untuk membuka segel itu Sehingga kita bisa temukan harta karun itu Bisa temukan benda pusaka itu Atau apapun yang disembunyikan Selesai sudah pembahasan kita kali ini Tentang Amon dan juga Barbatos Jangan kemana-mana Karena video berikutnya Kita akan membahas khusus tentang Paymore Seperti apa dan bagaimana ritual pemanggilannya Tunggu tayangan berikutnya Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik Dari Almeca Project Almeca Project Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.